Kuasa Tidak Terbatas Sekali peristiwa, Yesus bertolak keseberang bersama murid-murid Pada saat mereka ada di tengah danau, angin taufan mengamuk dengan dasyat Yesus yang tertidur lalu dibangunkan, lalu menghardik danau itu dengan berkata Diam, tenanglah, dan danau itu tenang Murid-murid heran, siapa gerangan orang ini sampai danau dan badai pun taat kepada dia Sedaraku, kehidupan ini penuh dengan badai dan taufan yang kita hadapi Tetapi selama di kapal kehidupan kita ada Yesus di sana Kuasanya yang tak terbatas akan berkata, diam dan tenanglah Asal kita percaya kepadanya Asal kita sungguh-sungguh bersandar kepadanya Di dalam acara kuasanya tak terbatas ini sedara Kita akan memuji menyembah Tuhan Mengingat segala kuasa kebaikan Tuhan Mendengarkan kesaksian tentang betapa kuasa Tuhan Menyertai saudara-saudara kita Melewati masa-masa sulit badai dalam hidup mereka Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kuasanya yang luar biasa Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk mengikuti acara ini dan kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur kami boleh mengikuti program ini Dan biarlah kuasamu yang tak terbatas Bisa dialirkan pada saat ini melalui program ini Sehingga kami yang menyaksikan, kami yang mendengarkan Kami diberkati dan dikuatkan Dan kami semakin mencintai Tuhan Dan memberi tempat kepada Yesus di perahu kehidupan kami Terima kasih, berkati semuanya, berkati mempelai Kristus Dalam nama Yesus Amen Selamat mengikuti program Kuasanya tak terbatas Tuhan berkati Shalom Bapak Ibu Saudara Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara Untuk bersama-sama muji dan menyebab Tuhan Merasakan hadirat Tuhan Karena hadirat Tuhan itu yang kita perlukan bersama Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan Bahkan dalam hadirat Tuhan ada pembebasan Mari Bapak Ibu Saudara Saya ajak untuk bersama-sama menyanyikan pujian bagi Yesus kuserahkan Bagi Yesus kuserahkan Hidupku seluruhnya Hati dan perbuatan ku Pun waktu ku miliknya Bagi Yesus semuanya Pun waktu ku miliknya Bagi Yesus semuanya Pun waktu ku miliknya Tanganku kerja batinnya Katiku mengikutnya Mataku memandang Yesus Yang ku puji dialah Bagi Yesus semuanya Yang ku puji dialah Bagi Yesus semuanya Yang ku puji dialah Bagi Yesus semuanya 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 Jangan lupa menemukan Bagi Yesus kuserahkan Hidupku seluruhnya Hati dan perbuatan ku Pun waktuku miliknya Bagi Yesus semuanya 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 Pun waktuku miliknya Pun waktuku miliknya Bagi Yesus semuanya Itu boleh semakin memperlengkapi kita Dalam pelayanan kita kepada Tuhan Nah kata melayani Ini sering dalam mindset kita Bahkan pada saat saya dulu pada awal-awal saya bertobat Melayar baru Melayani Tuhan Buat saya pada saat itu adalah Saya harus menjadi seorang pendeta Saya harus menjadi seorang pendeta Oleh sebab itu pada saat itu Ketika saya dijamah Tuhan Di sebuah retret di Tawang Mangu Tahun 95 Kembali dari retret Saya langsung ketemu dengan kedua orang tua saya Saya berkata bahwa Papi, Mami Daniel mau menjadi seorang pendeta Kenapa? Karena pada saat itu Mindset saya adalah Melayani Tuhan Menjadi seorang pendeta Tapi dengan berjalanan waktu Mindset saya berubah Melayani Tuhan Tidak harus menjadi seorang pendeta Kita bisa melayani Tuhan Dengan apa yang Tuhan sudah berikan Dalam hidup kita Dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan Dalam hidup kita Sehingga siapapun kita Sebetulnya Kita bisa melayani Tuhan Kita bisa melayani Tuhan Tentu dengan bidang-bidang Yang sesuai dengan Tadi itu Talenta atau skill Atau keahlian Yang Tuhan berikan Dalam setiap kehidupan kita Nah Mari bersama-sama Kita mau lihat terlebih dahulu Dalam Injil Markus Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-45 Dalam Injil Markus Pasal yang ke-10 Ayat ke-45 Firman Tuhan berkata seperti ini Karena anak manusia Juga datang Pada saat saya Injil Markus Dan hal ini Saya baca kembali Ayat ini Ada satu kata Yang Mengingatkan saya kembali Yaitu kata Memberikan nyawanya Memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Memberikan nyawanya Pada saat saya merenungkan Firman Tuhan ini Memberikan nyawanya Apa ya Tuhan Relevansinya Dengan 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 kondisi saat ini Ya Dimana Saat ini Di tengah Kesibukan kita Ya Di tengah Aktivitas kita Sehari-hari Sering kita dengar Ketika Kita mau ajak Seseorang Melayani Atau Masuk dalam pelayanan Berkata bahwa Saya belum siap Saya gak ada waktu Melayani Tuhan Oke Nanti kalau Saya ada waktu ya Saya baru melayani Tuhan Nanti kamu saya kabari Nah Kata Memberikan nyawanya Di sini Mengingatkan saya pribadi Bahwa Memberikan nyawanya Pada saat itu Tuhan berkata bahwa Memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Ya Di dalam dunia Saat ini Modern saat ini Adalah Pada saat kita Memelayani Tuhan Kita juga harus Memberikan waktu Kita kepada Tuhan Kita harus Menyediakan waktu Kita kepada Tuhan Ya Percayalah ketika Kita berkata Nanti Kalau saya ada waktu Saya baru melayani Tuhan Gak akan ada waktu Tidak akan ada waktu Karena Saya percaya Kita semua Ada aktivitas sehari-hari Punya kesibukan Bekerja-bekerja Kuliah-kuliah Belajar Kita mengurus rumah tangga Kita juga mengurus Anak-anak Rasa-rasanya Satu hari 24 jam ini Seringkali kurang Seringkali kurang Bahkan Ada teman Yang dulu Berkata kepada saya Bisa gak ya Kita minta sama Tuhan Satu hari itu Lebih dari 24 jam Kenapa? Karena Seakan-akan Waktu ini kurang Dan dikejar deadline Deadline-nya belum selesai Harus selesai Sehingga ketika kita berkata Bahwa Ya nanti Kalau saya ada waktu Saya baru melayani Tuhan Percayalah Kita tidak akan ada waktu Tetapi ketika Kita berkomitmen Ya Saya akan Menyediakan Waktu saya Saya akan memberikan Waktu saya Untuk saya melayani Tuhan Baru Pada saat itu Kita akan bisa Melayani Tuhan Kenapa? Karena melayani Tuhan Itu bukan dari Sisa waktu yang ada Dalam kehidupan kita Melayani Tuhan Itu bukan dari Sisa waktu yang ada Dari hari itu Dari aktivitas kita Oh Saya masih ada waktu nih Hari ini Setengah jam Ya Saya Gak akan ada waktu Percayalah Gak akan ada waktu Karena kita tidak Mau mengusahakan Kita gak mau Menyediakan Gak mau Memberikan Waktu kita Untuk melayani Tuhan Saya sebagai Saya bekerja Sebagai profesional Juga Di tengah kesibukan Yang ada Ya Pada saat saya Kembali ke rumah Pulang Dari pekerjaan Ya Masih ada anak-anak Yang harus Ada waktu Buat Anak-anak saya juga Ya Kalau saya tidak Menyediakan waktu Kalau saya tidak Mengatur waktu saya Untuk saya ada waktu Memberikan waktu Melayani Tuhan Ya Percayalah Gak akan ada waktu Gak akan melayani Tuhan Hari ini Saya tidak akan melayani Tuhan Kalau prinsip saya Seperti itu Ya Di dalam ayat ini Tuhan mengingatkan Setiap kita Yuk Melayani Tuhan Itu bukan Kalau ada waktu Kalau ada waktu Lebih Ya Kita baru Mau melayani Tuhan Tapi melayani Tuhan Itu Sekali lagi berbicara Adalah kita harus Memberikan Waktu kita Harus Menyediakan Waktu kita Ya Untuk kita melayani Tuhan Melayani orang lain Seperti yang Tuhan Yesus Lakukan dalam hidup kita Dia memberikan Jawanya Tentu ketika kita Menyediakan waktu Memberikan waktu Pasti itu Berbicara juga Mengenai pengorbanan Ya Pengorbanan Waktu Dimana yang harusnya Kita bisa Istirahat Ya Kita harus melayani Tuhan Ya Tentu ada pengorbanan Tetapi Jangan lihat Pengorbanan ini Dari sisi yang Negatif Ya Mungkin ada diantara kita Yang berkata Pak Gimana saya Mau menyediakan waktu Pak Saya kan harus Ada waktu Buat anak-anak Saya harus ada Waktu Buat keluarga Saya juga harus Ada waktu Dengan Untuk Me time Untuk saya Pribadi Saya berkata Kalau saya Punya prinsip Seperti itu Saya pribadi Juga saya Tidak akan Melayani Tuhan Saya tidak akan Bisa melayani Tuhan Kenapa Karena saya juga harus Mengatur waktu Dengan anak saya Mengatur waktu Dengan keluarga Tapi yang terpenting Disini Mengenai memberikan Atau menyediakan Waktu Buat Tuhan Makanya diperlukan Manajemen waktu Kita harus Mengatur waktu Kita Skala prioritas Dalam setiap Kehidupan kita Dan melayani Tuhan Harus ada Masuk disana Harus masuk Dalam Prioritas Ya Harus masuk Dalam Manajemen waktu Kita Yang kita sediakan Selain untuk Keluarga Selain juga Untuk pekerjaan Juga harus ada Pelayanan disana Kalau kita tidak Masukkan pelayanan disana Percayalah Tidak akan Kita ini Tidak akan Melayani Tuhan Mempelai Kristus Nah Yang selanjutnya Setelah kita Mau memberikan Waktu kita Menyediakan waktu Kita untuk Melayani Tuhan Sekali lagi Saya katakan Bahwa kita harus Mengerti Bahwa Saya melayani Tuhan Itu di bidang Apa Talenta apa Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan Kita Ya Apa sih Talenta Tuhan Kalau kita pintar Kita bisa Bernyanyi Dengan baik Kita bisa gabung Dengan pelayanan Departemen pujian Kita bisa main musik Kita bisa gabung Dengan departemen musik Atau mungkin Saya tidak bisa Untuk bermain musik Saya tidak bisa Menyanyi dengan baik Suara saya falas Ya Saya percaya Kita masih bisa Menyanyi Tuhan Karena pelayanan Bukan hanya Hanya di departemen musik Pujian saja Kita bisa Melayani juga Sebagai asyur Ya Kita juga bisa Melayani juga Di departemen misi Kalau Tuhan berikan Talenta kita Di misi Ataupun yang lainnya Ataupun mungkin Di pelayanan-pelayanan Yang tidak dilihat Oleh orang Kita bisa main di sana Mengatur kursi Menata kursi Itu juga pelayanan Jadi pelayanan itu Bukan untuk Dilihat oleh orang Ya Tuhan Tidak melihat Setiap pelayanan kita Ini berdasarkan Dari skill kita Tapi Tuhan melihat Hati kita Ya Tuhan melihat Hati kita Nah Selain skill Talenta yang Kita harus tahu Apa sih Talenta yang Tuhan Berikan dalam hidup saya Yang terpenting adalah Setiap pelayanan kita Harus didasari Dengan yang namanya Kasih Kasih Tanpa kasih Kita akan Gampang kecewa Karena percayalah Ya percayalah Kita semua Bukan malekat Kita semua Masih manusia Yang bisa Melakukan kesalahan Ya Kalau Dasar pelayanan kita Tidak didasari Dengan kasih Maka kita akan Gampang kecewa Dengan sesama Hamba Tuhan Kita akan gampang Kecewa dengan Sesama pelayanan Tuhan Ya Kita akan Gampang kecewa Kita akan Gampang mundur Api Kita akan Gampang padang Ya Untuk kita Melayani Tuhan Saya Pribadi Pada saat Saya mau Melayani Tuhan Ya Pada saat itu Pada saat saya Bertobat Lahir baru Ya Saya gak tahu Ada yang namanya Cek karunia Cek jawatan Gitu ya Ini DISC nya Bagaimana Cocoknya Masuk Dan apa Saya gak tahu Pada saat itu Dan kita bersyukur Pada saat ini Ada begitu banyak Tools Alat Untuk kita bisa Mengerti Karunia Karunia apa Jawatan apa Yang Talenta apa Yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Yang saya lakukan Pada saat itu Adalah Saya Melayani Dari apa Yang Saya bisa Menurut saya Pada saat itu Yaitu Saya melayani Awalnya Adalah sebagai Seorang asir Yang kolektan Pada saat Saya masih Di kota kudus Saya melayani Di komisi Departemen Remaja Saya melayani Sebagai asir Kolektan Ya Saya Karena Karena saya Masih Belum tahu Apa yang Yang menjadi Talenta saya Dan saya Saya mau melayani Saya akhirnya Masuk di sana Dan puji Tuhan Ketika saya Mulai melangkah Ke sana Tuhan mulai Bukakan Tuhan mulai Bukakan Satu demi satu Ya Apa yang menjadi Keahlian Talenta saya Tuhan mulai Bukakan Dan saya bersyukur Ada banyak mentor Pembimbing rohani Yang membimbing saya Sehingga saya Bisa semakin Menyadari Menemukan Kemampuan itu Dan saya juga Semakin menyadari Bahwa saya harus Melakukan pelayanan itu Dengan dasar kasih Nah Kita akan lihat Dalam Satu Petrus Pasal 4 Yang ke-10 Saya akan bacakan Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Ya Karena Saya melihat Ini ada Satu kalimat Yang pas Yang harus menjadi Prinsip kita juga Untuk kita melayan Tuhan Satu Petrus Satu Petrus Pasal 4 Yang ke-10 Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Dikatakan Bahwa Kalian masing-masing Sudah menerima Pemberian-pemberian Yang berbeda-beda Dari Allah Kalian masing-masing Sudah menerima Pemberian-pemberian Yang berbeda-beda Satu orang Dengan orang lain Tidak ada yang sama Berbeda-beda Diberikan talentan Kemampuan Sebab itu Sebagai pengelola Yang baik Dari Pemberian-pemberian Allah Tidaklah kalian Menggunakan Kemampuan itu Untuk kepentingan Bersama Setiap kita Sudah diberikan Pemberian Dari Allah Yang berbeda-beda Satu orang Dengan yang lain Tidak sama Talentan seseorang Dengan yang orang lain Tidak sama Untuk apa Kepentingan Bersama Dan Ayat Firman Tuhan Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari itu Dikatakan Sebagai Pengelola Yang baik Dari ayat ini Saya belajar Bahwa Pelayan itu Sama dengan Pengelola Ketika kita Mau melayani Tuhan Berarti apa Kita ini Berarti sudah Menyediakan Waktu kita Untuk mengelola Talentan Yang Tuhan Sudah berikan Dalam hidup kita Mengembangkan Talentan Yang Tuhan Sudah berikan Dalam hidup kita Mengelola Kita bukan Pemilik Kita ini Pengelola Firman Tuhan Dalam hatis Pasal 25 Ayat 14 Dikatakan Bahwa Sebab hal Kerajaan Surga Sama seperti Seorang yang Mau berpergian Keluar negeri Yang memanggil Hamba-hambanya Dan mempercayakan Kepadanya Mempercayakan Hartanya Kepada mereka Dalam Amplified Bible Kata Mempercayakan Hartanya Disana dikatakan Mempercayakan Barang miliknya Miliknya Milik siapa Milik Tuhannya Kepada mereka Mempercayakan Barang miliknya Harta Miliknya Kepada mereka Kepada Hamba-hambanya Sehingga disini Kita belajar Bahwa talenta Yang kita Punya Ini bukan Punya kita Ini Kepercayaan Yang Tuhan Sudah berikan Dalam hidup kita Kita hanya Didugaskan Untuk Mengelola Kita Dugaskan Untuk Mengelola Dan dalam Ayat firman Tuhan Ini Juga Berkaitan Dengan Dunia Pekerjaan Yang ada Dalam Yang kita Saat ini Jalani Dalam Pekerjaan Yang saya Jalani Saya tahu Bahwa Saya ini Pengelola Saya ini Pengelola Dari apa Yang Tuhan Percayakan Dari apa Yang Honor Percayakan Dalam Hidup Saya Saya harus Bisa Mengelola Dengan Baik Saya Harus Bisa Mengelola Dengan Baik Saya Jangan Sampai Saya ini Mengecewakan Sehingga Tidak Dipercaya Lagi Karena firman Tuhan Berkata Bahwa Hal Kerajaan Surga Seperti Seorang Tuhan Yang mau Pergi Dia Memanggil Hamba Hamai Dan Mempercayakan Barang Miliknya Kepada Mereka Kita Ini Mengelola Dari apa Yang Tuhan Percayakan Nah Sebagai Pengelola Kita Jangan Sampai Kita Memiliki Menset Ini Punya Aku Ini Pelayananku Ya Gak Boleh Ada Orang Mengganggu Gak Boleh Ada Orang Yang Ikut Campur Gak Bisa Ini Bukan Punya Kita Ini Punya Tuhan Dan Kalau Kita Bisa Melayani Tuhan Semua Anugerah Dan Kebaikan Tuhan Nah Kalau Kita Menyadari Bahwa Kita Ini Sebagai Pengelola Dan Jangan Sampai Kita Mengecewakan Tuhan Kita Maka Kita Harus Mengelola Yang Pertama Dengan Penuh Tanggungjawab Dengan Penuh Keseriusan Dengan Segenap Hati Kita Dengan Segenap Kekuatan Yang Kita Bisa Kerjakan Kita Lakukan Sekali Lagi Bahwa Yang Kita Lakukan Ini Untuk Kepentingan Bersama Dan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Kita Kita Harus Melakukan Dengan Segenap Hati Dengan Sepenuh Hati Ketika Kita Sudah Bilang Ya Aku Mau Menyediakan Waktu Masuk Dalam Pelayanan Apapun Yang Terjadi Kita Harus Menyelesaikannya Itulah Tanggungjawab Itulah Tanggungjawab Dan Saya Cukup Cukup Sedih Sebetulnya Ketika Saya Bertemu Dengan Rekan Rekan Yang Awalnya Berapi-api Yang Awalnya Antusias Tapi Ketika Di tengah Jalan Ada Problem Ada Masalah Ada Gesekan Sehingga Akhirnya Memutuskan Untuk Tidak Melayani Lagi Sudah Sedih Kenapa Karena Kita Pengelola Ketika Kita Ada Gesekan Tidak Perlu Sampai Kita Sakit Hati Kita Kecewa Dan Mungkin Kita Berkata Pelayan Tuhan Kok Gitu Sih Hamba Tuhan Kok Gitu Sih Karena Mereka Juga Masih Manusia Sama Seperti Kita Masih Manusia Jangan Fokus Ke sana Jangan Fokus Ke Orang Lain Fokus Lah Pada Apa Yang Tuhan Percayakan Bahwa Ketika Kita Sudah Dipercay Suatu Mari Kerjakan Dengan Sungguh Sungguh Dengan Segana Pahati Sampai Selesai Sampai Finish Jangan Di tengah Jalan Kita Mundur Tengah Jalan Kita Menyerah Tengah Jalan Kita Putus Asa Sampai Finish Saya Pribadi Saya Belajar Dalam Pelayanan Saya Selama Dari Tahun 95 Sampai Dengan Hari Ini Selama Sekitar 25 Tahun Banyak Hambatan Banyak Tantangan Banyak Rintangan Banyak Gesekan Yang Terjadi Ada Banyak Alasan Sebetulnya Yang Bisa Membuat Saya Untuk Saya Memundur Saya Tidak Mau Melayani Lagi Ada Banyak Sebetulnya Tapi Saya Belajar Saya Ini Kan Pengelola Saya Ini Kan Sebagai Pengelola Tuhan Minta Untuk Saya Bisa Mengembangkan Saya Harus Berusaha Harus Memiliki Tanggung Jawab Akhirnya Beribu Alasan Saya Untuk Mundur Akhirnya Saya Kesampingan Fokus Saya Hanya Sebagai Seorang Pengelola Saya Tidak Mau Tidak 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 Seperti Hamba Yang Memiliki Yang Yang Dipercaya Maaf Seperti Hamba Yang Dipercaya Dua Talenta Dan Lima Talenta Mereka Bertanggung Jawab Mereka Mengembangkan Mereka Tidak Punya Pikiran Negatif Kepada Tuhannya Mereka Tidak Menyimpan Talenta Itu Karena Pikiran Negatif Karena Kecewa Dan Sebagainya Tapi Mereka Mengembangkan Talenta Itu Yang Berikutnya Sebagai Seorang Pengelola Tidak Melihat Besar Kecilnya Pelayanan Pengelola Hanya Fokus Kepada Apa Yang Dipercayakan Kedalam Tangannya Tidak Fokus Kepada Apa Yang Dipercayakan Tuhannya Ke Orang Lain Ketemannya Ini Matius Pasal 25 E 21 Dikatakan Maka Tuhannya Itu Kepadanya Baik Sekali Perbuatan Mu Itu Hai Hambaku Yang Baik Dan Setia Engkau Telah Setia Dalam Perkara Kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggungjawab Dalam Perkara Yang Besar Masuk Dan Terut Dalam Kebahagiaan Talenta Dan Lima Talenta Yang Berhasil Mengembangkan Yang Mengusahakan Sehingga Dari hari ini Kita Lihat bahwa Tuhan Yang Tidak Pilih Kasih Semua Yang Mengusahakan Talenta Itu Tuhan Berkata Engkau Telah Setia Engkau Hamba Yang Baik Dan Setia Oleh Sebab Itu Pelayanan Itu Jangan Sampai Kita Mengkotak Kota Ini Pelayanan Yang Penting Ini Tidak Penting Ini Yang Lebih Besar Tidak Ada Seorang Pengelola Yang Fokus Pada Apa Yang Dipercayakan Dalam Tangannya Dan Dia Mengusahakannya Itu Kalau Setiga 23-24 Berkata Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Kamu Tahu Bahwa Dari Tuhan Kamu Menerima Bagian Yang Bagian Yang Ditentukan Bagimu Sebagai Upah Kristus Adalah Tuhan Dan Kamu Hambanya Selama Pelayanan Saya Tidak Pernah Pilih Pilih Saya Pernah Sebagai Driver Antara Jemput Jemaat Saya Pernah Melayani Untuk Menggulung Karpet Selesai Ibadah Untuk Menata Karpet Sebelum Ibadah Saya Pernah Melayani Itu Saya Pernah Melayani Sebagai Tim Hospitality Antara Jemput Jemaat Tuhan Hamba Tuhan Menemani Hamba Tuhan Apapun Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Saya Berusaha Melakukan Dengan Segenap Hati Saya Pernah Pada Saat Saya Masuk Dalam Pelayanan Misi Saya Pernah 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 Misi Di Daerah Kopeng Tiba Tiba Mobil Yang Saya Kendarai Bensin Habis Pada Tengah Malam Harus Mencari Yang Jual Bensin Saya Pernah Melakukan Itu Semua Dengan Segenap Hati Pelayanan Saya Saya Mau Dengan Sungguh-sungguh Pertama Jawab Mengusahakannya Jadi Jangan Kita Sebagai Seorang Pengelola Melihat Besar Kecil Karena Tuhan Tidak Pernah Melihat Hal Itu Yang Tuhan Lihat Adalah Ketika Kita Bisa Mengusahakan Talenta Itu Tuhan Sangat Menghargainya Dan Yang Ketiga Prinsip Yang Saya Pelajari Dari Selama Saya Melayan Tuhan Adalah Sebagai Seorang Pengelola Kita Tidak Bisa Kerja Sendirian Kita Butuh Orang Lain Kita Butuh Yang Namanya Tim Dan Saya Percaya Ini Sebetulnya Berlaku Di Dimana Saja Di Pelayanan Maupun Di Bekerjaan Kita Tidak Bisa Bekerja Sendirian Ya Mungkin Kita Bisa Mengerjakan Sendirian Tetapi Percayalah Tidak Bisa Maksimal 1 Korintus Pasal 3 Ayat 6-8 Firman Tuhan Berkata Aku Menanam Apolos Menyiram Tetapi Allah Yang Memberi Pertumbuhan Karena Itu Yang Penting Bukan Yang Menanam Atau Yang Menyiram Melainkan Allah Yang Memberi Pertumbuhan Baik Yang Menanam Maupun Yang Menyiram Adalah Sama Tidak Ada Perbedaan Sama Sehingga Ketika Kita Ada Di Dalam Satu Departemen Kita Butuh Orang Lain Karena Apa Jangan Sampai Kita Berpikiran Aku Ini Yang Paling Penting Aku Bisa Mengerjakan Sendiri Kita Tidak Bisa Firman Tuhan Berkata Ada Bagian Yang Menanam Ada Bagian Yang Menyiram Dan Semuanya Itu Sama Dan Masing-masing Akan Menerima Upanya Sesuai Dengan Pekerjaannya Sendiri Teringat Dalam Setiap Lain Ada Bagian Kita Ada Bagian Orang Diman Ini Kita Harus Mix Harus Menyatu Harus Saling Menghormati Harus Saling Menyadari Bahwa Kita Melakukan Ini Untuk Kepentingan Bersama Untuk Memuliakan Nama Tuhan Bukan Untuk Egoisme Kita Sendiri Bukan Untuk Supaya Kita Semakin Dikenal Enggak Tetapi Untuk Kepentingan Bersama Jadi Kita Butuh Orang Lain Ketika Ada Gesekan Yang Terjadi Ketika Ada Masalah Terjadi Jangan Terus Kemudian Kita Berantem Kemudian Kita Tidak Mau Saling Menghormati Jangan Respon Kita Ketika Kita Bergesekan Dengan Pelayan Tuhan Yang Lain Ingat Pengelola Membutuhkan Orang Lain Supaya Pelayanannya Departemen Bidangnya Itu Semakin Maksimal Ketika Respon Kita Seperti Itu Maka Yang Terjadi Adalah Kita Mendatangi Orang Itu Kita Berinisiatif Kita Minta Maaf Kita Butuh Orang Lain Dan Sebagai Penutup Saya Teringat 2005 Saya Lupa Pada Saat Saya Di Betani Salah Tiga Saya Sebagai Ketua Panitia Dalam Konser Rohani Giving My Best Pada Saat Itu Dan Singkat Cerita Di Tengah Acara Ada Kesalahpahaman Tim Saya Dengan Salah Seorang Pengerja Gereja Pada Saat Kesalahpahaman Terjadi Saya Tidak Tahu Sebelumnya Tapi Setelah Selesai Konser Saya Baru Tahu Saya Baru Mendapat Saya Tampung Ini Laporan Ini Setelah Itu Keesokan Harinya Saya Dipanggil Bapak Gembala Saya Ditanya Kemudian Saya Menjelaskan Dari Versi Panitia Yang Mengalami Kesalahpahaman Ini Pada Saat Itu Ada Satu Respon Yang Saya Belajar Dari Bapak Gembala Adalah Pada Saat Itu Beliau Bilang Kepada Saya Bahwa Kamu Harus Minta maaf Kamu Harus Minta maaf Pada Saya Minta maaf Saya Tidak Membantah Tapi Saya Berkata Baikum Saya Minta maaf Saya Temui Pengerja Ini Saya Minta maaf Meskipun Saya Tidak Tau Kenapa Saya Harus Minta maaf Karena Menurut Saya Bahwa Kami Dan Tim Tidak Salah Kami Sudah Melakukan Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Dan Akhirnya Saya Mengatur Waktu Segera Tidak Sampai Tiga Hari Dua Tiga Hari Saya Segera Menemui Pengerja Ini Dengan Berbesar Hati Saya Memakili Tim Saya Saya Berbicara Sebagai Pribadi Saya Meminta maaf Kepada Pengerja Ini Dan Luar Biasa Ketika Saya Minta maaf Ada Damai Sejahtera Ada Sukacita Yang Saya Dapatkan Dan Saya Menyadari Saya Menyadari Kenapa Pada Saat Itu Bapak Gembala Berkata Bahwa Saya Harus Minta maaf Dari Hal Ini Karena Kita Butuh Orang Lain Ketika Ego Kita Berkata Aku Yang Paling Bener Aku Tidak Mau Minta maaf Aku Tidak Butuh Kamu Aku Tanpa Kamu Aku Masih Bisa Melayani Saya Berkata Kalau Kita Seperti Itu Kita Tidak Bisa Memaksimalkan Pelayanan Kita Karena Sekali lagi Pelayanan Yang Maksimal Adalah Pelayanan Yang Melibatkan Banyak Orang Dan Disanalah Yang Sharing Saya Pada Hari Ini Dan Doa Saya Kita Semua Dalam Keadaan Yang Tetap Sehat Dan Perlindungan Yang Sempurna Dan Terus Semangkat Melayani Tuhan Jangan Pada Ingat Melayani Tuhan Bukan Hanya Dari Secara Skill Tapi Karena Dengan Kasih Kita Bisa Mengampuni Orang Lain Kita Bisa Menerima Orang Lain Kita Bisa Menghormati Orang Lain Dengan Kasih Kita Bisa Melayani Tuhan Dengan Penuh Tanggungjawab Dengan Penuh Kecintaan Bukan Karena Jadwal Bukan Karena Paksaan Dan Dengan Kasih Kita Nggak Akan Iri Melihat Pelayan Orang Lain Tapi Kita Fokus Kepada Apa Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Kita God Bless You All Hallelujah Shalom Memulai Kristus Kita Berjumpa Lagi Dalam Acara KTT Kuasanya Tak Terbatas Setelah Pelayanan Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Dalam Hidup Ini Karena Tuhan Membuat Kita Tuhan Memperlengkapi Kita Tuhan Bahkan Menyerahkan Nyawanya Bagi Kita Supaya Kita Bisa Melihat Bagaimana Berharganya Hidup Kita Untuk Bisa Melayani Sesama Kita Sedera Kita Tahu Bagaimana Yesus Mengajar Kementerian Kita Daktrin Yang Sangat Penting Yaitu Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Segenap Jiwamu Segenap Akal Budimu Dan Segenap Kekuatan Dan Kasihlah Sesamamu Seperti Engkau Mengasihi Dirimu Bahkan Tuhan Mengatakan Kasihlah Sesamamu Seperti Yesus Kristus Mengasihi Engkau Sedera Ini Satu Wujud Penyataan Tuhan Supaya Kita Mengerti Tujuan Tujuan Kita Hidup Diselamatkan Dan Bahkan Kita Terus Dibergati Dalam Kehidupan Kita Sedera Di dalam Efesus Pasal Yang kedua Ayat Yang Kesepuluh Dikatakan Demikian Karena Kita Ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Pekerjaan Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Dipersiapkan Allah Sebelumnya Yang Mau Supaya Kita Hidup Di Dalamnya Luar biasa Sudah Kita Adalah Ciptaan Allah Artinya Kita Betul Betul Dibuat Oleh Tuhan Dipersiapkan Oleh Tuhan Untuk Menjadi Seseorang Yang Bisa Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Kepada Sesama Kita Nah Perbuatan Baik Yang Seperti Apa Salah Satunya Tentu Adalah Kita Hidup Dalam Melayani Kita Sudah Dengar Bagaimana Bapak Daniel Priandana Menyampaikan Mengenai Konsep Pelayanan Yang Baik Sebagai Seorang Pengelola Hidup Ini Kita Harus Melayani Nah Sudah Mari Saya Mau Mendorong Setiap Memulai Kristus Dimanapun Sudah Berada Sudah Sudah Hidup Kita Menjadi Suatu Pelayanan Yang Baik Untuk Sesama Kita Sudah Hidup Kita Menjadi Berkat Bagi Sesama Kita Ini Menjadi Bagian Sudah Ada Pepatah Mengatakan Kebahagiaan Bukan Ditentukan Apa Yang Kita Bisa Dapatkan Dari Seseorang Atau Dari Sesuatu Situasi Tetapi Pada Saat Kita Bisa Berbagi Hidup Dengan Sesama Kita Disitulah Nikmatnya Kebahagiaan Sudah Banyak Orang Bahagia Tapi Tidak Bisa Menikmati Kebahagiaan Saya Berdoa Sudah Mempelai Kristus Dimanapun Berada Selain Sudah Bahagia Tapi Engkau Bisa Menikmati Kebahagiaan Itu Dengan Cara Ngosadar Bahwa Hidupmu Berharga Hidupmu Bisa Bermanfaat Bagi Banyak Orang Lakukanlah Mulai dari Hal-hal Yang Sederhana Melalui Senyumanmu Melalui Kata-katamu Yang Menguatkan Orang Lain Melalui Tepukan Di Bunda Atau Hal-hal Yang Lain Yang Sudah Bisa Lakukan Untuk Banyak Orang Di Sekitarmu Sehingga Engkau Bisa Mengenapi Seperti Apa Yang Tuhan Yesus Sudah Sampaikan Melalui Firmanya Yaitu Supaya Kita Hidup Dalam Pekerjaan Pekerjaan Baik Di Dalam Kristus Yesus Karena Disitulah Puncak Atau Inti Daripada Sukacita Dan Kerinduan Kita Untuk Bisa Menyenangkan Tuhan Kita Amin Jadi Mari Saya Dorong Yang Belum Terlibat Dalam Pelayanan Mari Melayani Melayani Di Gereja Melayani Sesama Kita Melayani Di Keluarga Melayani Di Pekerjaan Jadikan Pekerjaan Mu Sebagai Satu Pentuk Pelayanan Bukan Hanya Sepertas Mencari Untung Melayani Sesamamu Dengan Baik Saya Percaya Kalau Itu Dilakukan Secara Konsisten Semakin Hari Semakin Ada Sukacita Dan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Saya Terus Dorong Untuk setiap Saudara Mari Melayani Lakukan Pekerjaan Baik Dalam Hidup Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Untuk Satu Karya Tuhan Yang Luar Biasa Kau Menciptakan Kami Supaya Kami Boleh Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Baik Di Bumi Ini Kau Memperlengkapi Kami Kau Bahkan Menuntun Kami Memberkati Seluruh Mempelai Kristus Dimanapun Mereka Berada Dorong Dengan Kekuatan Daripada Menjadi Berkat Dimanapun Mereka Berada Melayani Sesama Dan Menyatakan Bahwa Tuhan Yesus Hidup Dalam Setiap Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Amin Altyazı M.K.